Intro Suami Syahrini Reino Barak meninggal dunia karena kecelakaan Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar informasi yang mengatakan suami penyanyi Syahrini Reino Barak meninggal dunia Dalam informasi tersebut Reino Barak disebut meninggal dunia karena kecelakaan Informasi mengenai meninggalnya suami Syahrini itu beredar setelah kanal Youtube Lingkar News Mengunggah video berjudul Reino Barak kecelakaan hari ini Semoga amal ibadahnya diterima awas banwa ta'ala Hingga saat artikel ini ditulis video yang menyebut bahwa Reino Barak meninggal dunia itu Sudah ditonton lebih dari 38 ribu kali Pada thumbnail video terlihat potret Syahrini sedang menangis Sementara di sampingnya ada mobil yang terbakar dan seorang pria yang menggunakan selang oksigen Selain itu terdapat juga foto Reino Barak mengenakan baju koko berwarna putih Selamat jalan Reino Barak syurga menantimu Tulis narasi pada thumbnail video Namun setelah ditelusuri klaim yang mengatakan Reino Barak kecelakaan dan meninggal dunia adalah hoaks Faktanya berdasarkan update terakhir di akun Instagram pribadinya Syahrini masih mengunggah foto kenangan bersama sang suami Tiga tahun lalu Foto yang digunakan pada thumbnail video juga diketahui sebagai hasil editan Sebelumnya Reino Barak memang pernah mengalami kecelakaan saat bersepeda dengan sang istri di kebun Raya Bogor Kecelakaan tersebut juga ditayangkan melalui kanal Youtube The Princess Syahrini Namun pria yang akrab di Sapa RB itu hanya mengalami luka lecet Karena terjatuh dari sepeda di sebuah tikungan Selain itu jok sepeda yang dikendarainya juga terlepas Meski demikian Reino Barak tidak sampai mengalami luka serius apalagi meninggal dunia seperti yang diberitakan Puas persunting Syahrini Reino Barak beberkan kelakuan istrinya di dalam kamar Yang paling terasa sudah tiga tahun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terjalin Meski di awal pernikahan keduanya banyak gunjingan lantaran Syahrini yang dituding merebut kekasih temannya Luna Maya Kendati begitu keduanya tak memperdulikan gunjingan orang lain hingga fokus pada hubungannya dan terlihat sangat harmonis Tak hanya itu rupanya Reino Barak pun pernah membeberkan jika dirinya puas mempersunting Syahrini sebagai seorang istri Hal itu diungkapkannya pada Robert Haryanto dalam tayangan Youtube Metro TV Kepuasan Reino Barak pada Syahrini rupanya karena ada perilaku Syahrini yang membuatnya tergejut Yaitu istrinya tersebut senantiasa mendekati diri pada Tuhan yang maha kuasa setiap waktunya Kalau direngkingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya ujar Reino Barak Oh iya itu yang paling terasa dari seorang Syahrini Tanya Robert Haryanto sang pembawa acara Ia paling terasa sejak awal sih sebetulnya jawab Reino Selain itu Reino Barak pun pernah membeberkan soal kebiasaan Syahrini di dalam kamar Yang membuatnya bahagia dan puas mendapatkan istri seperti pelantun maju mundur cantik itu Pada Robert Haryanto Rupanya hal itu berkaitan dengan suara merdu yang dimiliki oleh Syahrini Menurutnya setiap kali dirinya pulang kerja Reino Barak selalu mendapati Syahrini yang sedang melantukkan ayat suci Al-Quran Yang membuatnya meleleh sebagai seorang suami Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar Dia suka ngaji kata Reino Barak That's something very good Lanjut Reino Barak Ayah angkat terus kuliti masa lalunya Syahrini ternyata pernah beberkan hubungan spesial Dengan Lawrence Papa bilang kalau Seorang pria yang mengaku ayah angkat dari istri Reino Barak bernama Lawrence Kembali menguap masa lalu Syahrini Pasalnya ia mengunggah video lawas milik sang penyanyi di akun sosial medianya Tanpa diketahui apa maksudnya Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya Aisyah Rani Sebagai informasi keduanya pernah membentuk duo gelis seperti sang Injas terjun ke musik pop Lawrence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi-talenta Ya tak bisa dipungkiri mantan duet Anang Hermansyah itu Mampu menaklukkan berbagai genre musik serta terjun ke dunia aktif Prinses Syahrini multi-talent ujar Lawrence di Instagram Ini menjadi unggahan teranyar Lawrence mengenai sosok Syahrini di Instagram Sebelumnya ia sempat mengucapkan ulang tahun kepada pelantun sesuatu di laman media sosialnya Berbeda jauh dari postingan sebelumnya Lawrence mengunggah foto terkini Syahrini Penyanyi 29 tahun itu tampil mempesona dengan bandana dan kacamata dengan pose dengan mencium bunga Happy Birthday sang putri ujar pria yang menggunakan nama akun Leo HK itu di Instagram Pria bernama Lawrence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai papa angkat Syahrini Yang menceritakan pertemuan dengan sang inces terjadi Di sebuah hotel kawasan Belanda Penyanyi asal Bogor ini tak menampik bahwa Lawrence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat Karena dia adalah ayah dari temannya maka Syahrini menghormati hal tersebut Saya berteman dengan anaknya kenal di Jakarta dia sama suaminya kata Syahrini Mengawali kisahnya dalam acara perspektif di Metro TV Kata si bapak Lawrence nih bilang Syahrini Lawrence itu sudah seperti sister kamu Anggap saja bapak kamu Jadi setiap kamu ke Belanda atau Eropa Anggap saya papa angkat kamu imbu Syahrini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!